Selamat pagi, selamat beraktifitas untuk kalian semua yang sedang melakukan aktivitas. Sukses di sinetron Ikatan Cinta, kebersamaan Amanda Manopo serta keromantisannya bersama Arya Saloka ternyata bikin baper istri dari Arya Saloka, Putri Anne. Netizen yang beranggapan kalau Putri Anne cember kepada Amanda Manopo nampaknya kini terbukti dengan cara Putri Anne menampolo Amanda Manopo di sosial media pribadinya. Tak hanya itu, nampaknya sang suami Arya Saloka pun menampolo Amanda Manopo. Banyak netizen yang menyebutkan itu pasti Putri Anne yang anpolo karena kelihatan Arya Saloka dengan Amanda Manopo bersahabat tak ada masalah. Tadi yang disebut cemburuan oleh netizen, kali ini Putri Anne memberikan tanggapannya membuat status di sosial media pribadinya. Tirinya membantah anpolo Amanda Manopo itu hanya kesalahan sosial media. Ibadah di bulan Ramadan kali ini Masya Allah yang doain jelek-jelek banyak menurut Putri Anne. Wah, gue di prank udah gue tungguin dari tadi ternyata bersambung. Klannya banyak banget nih. Hari ini harus nonton Ikatan Cinta karena episodenya romantis dan seru banget. Dan pastinya gak ada prank-prank. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk hari Jumat dan jangan lupa untuk selat Jumat buat yang laki-laki ya. Jangan lupa dipakai baju ARBR Salokanya yang kalau udah punya. Thank you. Sinetron Ikatan Cinta makin lari semakin mesra juga Amanda Manopo dengan Arya Saloka, istri dari Arya Saloki Putri Anne Cemburu. Ya, bahkan kini para penggemar Arya Saloka dengan Amanda Manopo mulai bertanya kepada rekan-rekan di lokasi syuting Arya Saloka dan Amanda Manopo. Sehingga rekan-rekan pun langsung membuat status di sosial media pribadinya dan mau disangkut pautkan dengan pemberitaan tentang keluarga Arya Saloka dengan kedekatan Arya Saloka dengan Amanda di lokasi syuting. Beberapa kali Amanda Manopo memberikan penjelasan kalau hubungan dirinya dengan Arya Saloka hanya teman biasa profesional kerja. Bahkan kini nampaknya Arya Saloka memberikan sindiran kepada sang istri membuat status di sosial media pribadinya. Tentang kedekatannya dengan Amanda Manopo memang hanya profesional kerja, tak ada hubungan lain. Tak perlu mendengarkan omongan lain karena nampaknya membenarkan sang istri cemburuan. Ya ngapain Sino berganti profesi sekarang tuh, sekarang jualan, sudah berhenti jadi artis ya, tukang jual. Ya apa aja yang bikin halos. Tuh, kan. Pasal masker, ikuti ya. Orang keinginan, jangan lupa untuk pakai masker ya. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Subscribe here, click here for our new videos, and click here for something just for you.